Pemirsa Jelang Puncak Arus Mudik Hari Raya Idul Fitri 2023, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pendidungan Anak, PPPA, Bintang Puspayoga mengunjungi dua titik lokasi padat pemudik, yakni Stasiun Pasar Senen dan Terminal Pulau Gebang, guna mengecek kesiapan dan kelengkapan fasilitas penunjang yang ramah perempuan dan anak. Menteri PPPA menekankan pentingnya menciptakan situasi mudik yang aman dan nyaman bagi perempuan, anak maupun lansia dan difabel. Setibanya di Stasiun Pasar Senen, Menteri PPPA meninjau fasilitas tempat bermain anak yang diperuntukkan khusus bagi anak dan orang tua menghabiskan waktu tunggu jelang keberangkatan. Menteri PPPA pun meninjau ruang laktasi dan ruang kesehatan yang telah terstandarisasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi perempuan dan anak. Dalam kunjungannya, Menteri PPPA menyapa dan bercengkrama dengan para pemudik yang berada di area Stasiun Pasar Senen. Menteri PPPA pun meninjau gerbong kereta api Jayabaya jurusan Malang Jawa Timur dan turut membagikan bingkisan kepada sejumlah perempuan dan anak yang berisikan kebutuhan spesifik perempuan dan anak seperti vitamin, obat-obatan, makanan ringan, dan hygiene kit. Menteri PPPA mengatakan, mudik Hari Raya Idul Fitri tahun ini diprediksi akan mencapai lebih dari 120 juta pemudik meloncak hingga 50 persen dibandingkan tahun lalu. Dengan kondisi luar biasa ini, menciptakan situasi yang aman, nyaman, dan tentunya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan harus menjadi prioritas bersama, terutama bagi pemudik yang menggunakan moda transportasi umum seperti kereta api dan bus. Maka wajib meningkatkan kuas padaan agar terhindar dari modus-modus kejahatan, kekerasan hingga penculikan. Kali lagi terima kasih pada PT KAI ketika ada pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak kekerasan yang terjadi itu pelaku itu sudah di blacklist ya Pak ya itu sudah tidak akan bisa naik kereta api lagi. Nah ini terima kasih banyak komitmen inilah yang kami harapkan untuk memberikan ruang yang aman, ramah terhadap perempuan dan anak. Makanya kami sudah sampaikan sama teman-teman ya di PT KAI juga ketika ada kekerasan yang terjadi di kereta api, di stasiun manapun itu kami harapkan melapor karena kita punya layanan sahabat perempuan dan anak melalui hotline 129 atau melalui waksa 08-111-129-129 Dalam kesempatan tersebut turut hadir Ketua Komisi Pelindungan Anak Indonesia KPAI AI Mariyati yang mengimbau orang tua agar siaga dalam mengawasi anak sepanjang perjalanan mudik untuk menghindari anak yang terpisah dari keluarganya. AI turut mengapresiasi upaya di Sukub DKI Jakarta dan pengelola terminal dalam memberikan pelindungan bagi anak salah satunya melalui penyediaan fasilitas tempat bermain bagi anak sehingga orang tua akan lebih mudah mengawasi anak dan anak tidak jenuh ketika menunggu. Hari ini kami dari Kementerian Pembangsaan dan Kehidungan Anak dicampiri oleh teman-teman dari Pak PAI dan juga dari Pak Gadis Perhubungan DKI Jakarta dari Kementerian Juga yang hadir dan Pak Gadis Perhubungan Kami pada petang hari ini di Terminal Jogul Kebang ini untuk memastikan mudik kelebaran yang ramah perempuan dan anak yang tentunya memberikan mudik yang aman, nyaman, ramah berada perempuan dan anak. Tapi kami menyampaikan apresiasi yang sedikit tingginya apa yang kita harapkan dalam mudik kelebaran ini yang ramah perempuan dan anak di terminal ini itu sudah secara umum pemerintah juga sangat amat baik. Satu, yang pertama ruang melapasnya ruang bermain untuk anak pemeriksaan, kesehatan dan sangat menariknya di terminal ini ada layanan sehari perempuan dan anak. Bir Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak melaporkan.